Menteri Berhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bandara Ibu Kota Negara Nusantara pada Desember 2024 sudah bisa melayani penerbangan pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A380. Pembangunan bandara IKN dikebut dalam waktu 2 tahun dengan kontrak jamak pada 2023-2024. Harapannya bandara bisa dioperasikan pada pertengahan 2024. Pembangunan bandara internasional Ibu Kota Nusantara dilaksanakan dalam 2 tahun dalam kontrak jamak 2023-2024 yang insya Allah akan kita selesaikan pada bulan Juli 2024. Tahun depan, bandara IKN siap dioperasikan untuk melakukan pelayanan terbatas. Hal itu demi menunjang pelayanan dan kegiatan Ibu Kota Nusantara. Bandara ini akan menunjang pelayanan daripada kegiatan Ibu Kota Nusantara di mana kita bisa melayani upaya-upaya pelayanan terbatas pada Juli. Pembangunan bandar udara IKN Nusantara tidak bisa dilepaskan dari peran serta sejumlah kementerian terkait. Ini dilaksanakan bersama-sama kementerian PUPR. Kementerian PUPR menjalankan sisi udara dan dari kementerian perhubungan dari sisi darat. Sesuai rencana, bandara seluas 347 hektare itu akan melakukan pelayanan terbatas pada Juli 2024 untuk pesawat seperti Airbus 300. Kemudian pada Desember, pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus 380 sudah bisa melakukan pendaratan. Dalam arti kata Juli, pesawat dengan Airbus 300 sudah bisa mendarat dan pada Desember sudah Traverse 7 dan 380 bisa mendarat di bandara ini. Bandara IKN diketahui memiliki runway 3000 x 45 meter dan mampu didarati pesawat berbadan besar. Adapun kapasitas APRON mampu menampung 3 pesawat berbadan besar atau wide body, ditambah 1 pesawat berbadan kecil atau narrow body, atau 7 pesawat berbadan kecil atau narrow body, serta kapasitas helipad menampung 3 helikopter. Untuk menampung travel 7 dan 380 pesawat terbesar yang ada di dunia, runway 3000 meter dan lebarnya 45 meter. Desain terminal bandara mengusung nuansa rumah panjang atau rumah khusus khas suku Dayak. Bandara IKN menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya dipusatkan di Pulau Jawa. Kami sampaikan juga bahwa pengembangan infrastruktur transportasi Kabupaten Pasar Utara ini yang merupakan satu ibu kota baru adalah satu bentuk konsepsi dari Bapak Presiden dan Pemerintah Indonesia sebagai konsep Indonesia sentris. Bahwa pembangunan bukan saja di Jawa tetapi juga di luar Jawa. Nantinya bandara IKN akan memiliki sejumlah fasilitas terbaik. Sebut saja terminal VVIP, terminal VIP, parkir GSE, pos pemeriksaan sisi udara, pos jaga, hanggar, kargo, catering, DPPU hingga rumah pompa. Dan oleh karanya kita harapkan bandara ini akan melayani secara internasional sehingga tamu negara bisa datang sini dan menjadi satu mahnit pariwisata dan kegiatan internasional lainnya. Sesuai dengan konsep besar yaitu berorientasi pada alam dan ramah lingkungan, pembangunan bandara IKN memadukan unsur kearifan lokal dengan unsur modern. Tim Liputan melaporkan untuk apa khabar.